Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan sebuah ide serangan pada permainan center atau center game. Dan variasi ini saya rekomendasikan bila teman-teman bermain dalam permainan cepat. Oke, dan seperti apa serangan cepat kita atau jebakan kita? Silahkan teman-teman tonton sampai selesai. Baik, kita langsung saja mulai permainan dengan pion E4, lanjut E5, dan D4, center game. Dan jika pion lanjut kali pion, langkah yang sangat populer. Dan di sini jawaban populer putih adalah menteri lanjut pukul pion. Dan juga di sini langkah yang tidak kalah populer adalah kuda melompat F3. Dan hitam biasanya akan merespon dengan kuda C6. Oke, di sini tentu kita dapat memukul pion. Tapi kalau dalam permainan bleach atau permainan cepat, saya biasanya di sini akan melanjutkan kuda ke G5. Dan tentu dapat diikuti dengan gajah lanjut C4 menyerang pion F7 dua kali. Jadi langkah top dari hitam pada posisi ini adalah pion lanjut ke H6 menyerang kuda. Dan langkah yang tepat untuk menyelamatkan kuda, tentu kuda harus kembali ke F3. Tapi karena kita sedang bermain cepat, kita lakukan langkah yang sporadis dengan kuda memukul pion. Menyerang menteri dan benteng. Biasanya raja akan lanjut memukul kuda. Kita lanjutkan serang raja dengan gajah C4. Oke, dan di sini ada lima kemungkinan langkah untuk hitam melangkah. Raja bisa kembali E8. Dan kedua, raja bisa G7, G6, G6. Atau terakhir, pion bisa memblok serangan gajah. Tentunya saya akan bahas kelima gerakan itu. Dan di posisi ini, biasanya lawan jarang mengetahui langkah terbaik dari hitam. Dan langkah terbaik hitam di sini adalah raja G6. Oke, kita coba satu persatu bila raja lanjut E8. Kita lanjut serang raja dengan menteri. Bila pion menutup, Makan jelas kita pukul pion gratis dan di sini sekakmat dalam 4 langkah. Oke, jadi di sini pion menutup atau raja naik sama saja. Tentu sekakmat dalam 4 langkah, Menteri F7, Raja D6, Gajah menyerang raja, Dan setelah raja lanjut C5, Maka menteri lanjut ke D5, Raja B6 atau raja ke B4 sama saja menteri sekakmat ke B5. Oke, bisa raja lanjut ke B4, Maka EO menteri B5. Atau bagaimana jika di posisi ini setelah gajah menyerang raja, Raja tidak lanjut C5, Tapi kuda menutup. Tentu di sini sekakmat dalam 2 langkah, Menteri menyerang raja, Raja E7, Dan menteri pukul kuda, EO. Oke, kita ke pilihan lain untuk raja di posisi ini. Tadi raja E8, Bagaimana jika E7? Kita lanjut, C3, Dan jika pion makan, Kita makan kembali dengan kuda. Dan misal kita mengembangkan kuda, Lanjut F6, Kita serang raja, Dan kita adukan kuda. Jika kuda makan, Kita makan dengan menteri, Dan tentu menteri dapat lanjut F7 menyerang raja. Dan biasanya hitam akan melanjutkan menteri E8, Selain menjaga petak terang F7, Juga raja bisa ke D8. Dan apa langkah kemenangan kita di posisi ini? Di sini kita hanya dapat menyerang raja menteri ke C5. Tapi jelas di sini raja bisa bersembunyi, Atau pion bisa memblok. Dan teman-teman bisa ingat-ingat langkah kita di posisi ini, Atau trik kita di posisi ini, Dengan mengorbankan gajah lanjut ke G5. Oke, jadi di sini selain kita tadi mengorbankan kuda, Juga kita mengorbankan gajah. Dan tentunya raja tidak dapat bergerak, Jadi pion harus memukul gajah. Kita lanjut serang dengan menteri, Dan tentu raja akan lanjut naik ke D6. Kita serang raja dengan benteng. Di sini raja tidak boleh bergerak, Jadi kuda harus memblok. Langkah paksaan. Tentu kita pukul kuda, gratis. Dan setelah raja lanjut C6, Maka sekakmat menteri B5. Oke, kita ke pilihan lain untuk raja di posisi ini. Tadi E7, E8. Bagaimana bila sekarang lanjut F6? Kita bisa serang raja, menteri F3. Bila raja ke G6, menteri sekakmat F5. Dan bila raja E5, sama menteri F4, sekakmat. Dan pilihan terakhir untuk raja adalah E7. Di sini sama teman-teman, seperti tadi, sekakmat dalam 4 langkah. Gerakan-gerakannya percis, menteri F7. Setelah raja D6, gajah bisa lanjut ke F4. Dan percis seperti tadi, sekakmat raja di B5. Oke, kita mundur ke posisi ini. Dan pilihan terakhir untuk raja adalah lanjut G6. Kita bisa lanjutkan pion F4. Dan kemudian pion dapat lanjut menyerang raja F5. Bila raja lanjut bersembunyi, kita lanjut rokando pendek. Misal kita memainkan perwiranya, pengembangan gajah. Kita bisa lanjut pion E5. Dan bila pion lanjut menyerang gajah, juga pengaktifkan gajah terang dari hitam. Kita lanjut serang raja. Dan setelah pion lanjut memblok, kita adukan pion. Jika kuda lanjut pukul pion, kita lanjut saja pukul pion dengan pion. Jika kuda lanjut memukul pion, tentu jelas sekakmat cantik benteng F7. Atau jika di sini kuda tidak pukul pion, tapi raja bergeser G7. Kita lanjut menteri H5. Tentu menyerang kuda E5. Jika kuda makan gajah, maka jelas benteng sekakmat F7. Dan jika gajah lanjut melindungi kuda. Oke, apa langkah kita di posisi ini? Jika benteng menyerang raja, maka kuda dapat memukul benteng. Di sini saya punya trik yang sangat keren dengan menteri menyerang raja memukul kuda. Dan setelah lanjut gajah pukul menteri, maka beautiful checkmate benteng F7. Eh, oh. Atau bagaimana jika di posisi ini, gajah tidak pukul menteri, tapi kuda memblok serangan menteri. Oke, teman-teman silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Di sini dari segi posisi, kita sangat diunggulkan. Misal di sini kita melakukan kesalahan dengan benteng menguasai open pile E. Dan di posisi ini kita akan cepat memenangkan permainannya. Oke, dan apa langkah kemenangan kita di posisi ini? Apakah teman-teman melihat sesuatu yang aneh di sini? Yes, dengan pengorbanan benteng memukul kuda. Jika menteri lanjut pukul benteng, teman-teman kita jangan pukul menteri, jelas ini tidak spesial. Tapi kita lanjut serang raja dengan gajah pukul pion. Dan dipastikan di posisi ini, menteri hitam akan hilang setelah raja pukul gajah. Karena di sini, raja hitam tidak dapat melindungi menteri. Oke, kita mundur. Atau bagaimana jika di sini, menteri tidak pukul benteng, tapi benteng menyerang raja. Tentu kita blok dengan benteng. Dan di sini kita kembali menyerang raja. Jadi kita bisa lanjut memukul benteng. Dan apa langkah terbaik hitam di sini? Di sini langkah terbaik hitam adalah gajah memblok. Tentu kita selamatkan menteri. Mundur ke F2. Dan jelas di sini, ancaman sekakmat dalam dua langkah. Menteri F7. Kemudian menteri sekakmat H7. Jadi pastinya benteng akan lanjut. Memukul benteng. Sekak seter. Menteri pukul benteng. Dan di sini, ancaman kematian sekakmat dalam dua langkah. Menteri F7. Setelah raja lanjut H8. Menteri H7 sekakmat. Dan teman-teman silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Selain di sini unggul posisi, kita juga unggul kuda. Oke, sobat kotak masalah. Kita mundur ke posisi ini. Dan di posisi ini, raja hitam telah bergerak sebagai penjuru arah mata angin. Dan pilihan terakhir, atau variasi terakhir di posisi ini adalah pion memblok serangan gajah. Lanjutkan saja, pukul pion dengan gajah. Dan langkah populer hitam di sini, biasanya gajah akan mengandungkan gajah. Kita tahan dulu memakan gajah, tapi terlebih dahulu, menteri H5. Dan langkah yang paling populer, atau langkah top dari hitam, adalah pion menyerang menteri. Barulah sekarang kita pukul gajah. Dan setelah raja pukul gajah, kita akan mendapatkan pion gratis di G6. Jika menteri di sini mengandungkan menteri, karena jelas di sini, dengan hitung-hitungan, hitam sudah unggul satu kuda. Tentu kita abaikan saja tawaran hitam, dengan menyelamatkan menteri, menyerang raja. Jika raja mundur, kita lanjut rokade. Misal hitam lanjut menyerang pion, kita serang dengan gajah. Dan jika kuda memaksa memukul pion, menyerang benteng A1, kita serang dengan benteng. Jika kuda di sini lanjut memukul benteng, di sini sekak mat dalam tiga langkah, tidak bisa dihindari. Benteng makan pion. Jika raja D8 atau raja E8, menteri sekak mat D7. Atau di sini, pilihan lain untuk raja adalah D6, maka menteri sekak. Dan setelah raja lanjut E5, maka menteri lanjut D5 dan EO. Oke, kita mundur ke posisi ini. Tadi di sini, kuda pukul benteng, jelas sekak mat tiga langkah, benteng pukul pion. Dan bagaimana bila pion lanjut melindungi kuda? Kita serang kuda dengan kuda. Dan di sini kuda tidak boleh memukul benteng, atau kuda tidak boleh memukul kuda. Karena sudah jelas sekak mat dalam tiga langkah, seperti tadi, diawali dengan benteng kali pion. Atau jika di sini, menteri lanjut memukul pion, menyerang kuda, dan menyerang benteng di A1 dua kali. Tentu kita selamatkan benteng, dengan lanjut kuda kali kuda, dan setelah pion memukul kuda, kita lanjutkan pion ke E5. Tentu kita memancing menteri memukul pion. Dan jika menteri pukul pion, maka benteng lanjut E1 sekak seter. Baik, sobat kotak masalah, di sini silakan teman-teman lanjutkan permainannya. Walaupun kita di sini kalah satu minor pion, tapi kita unggul dalam segi posisi. Dan saya doakan semoga teman-teman berhasil di posisi ini. Atau misalnya lanjut benteng E8, persiapan benteng memukul pion, dan raja dapat lanjut ke D8. Kita serang raja, dengan gajah, dan misalkan di sini raja ke D8. Oke, ini adalah sebuah kesalahan. Dan teman-teman dapat menjendak videonya untuk menemukan langkah kemenangan kita di posisi ini. Oke, apakah teman-teman sudah menemukan langkah kemenangan kita di posisi ini? Bukan, teman-teman. Bukan memukul gajah dengan gajah. Tapi, kita mengorbankan benteng. Lanjut D1. Dan setelah lanjut, pion pukul benteng. Kita pukul kembali dengan benteng. Dan raja di sini terbujur kaku, jadi gajah harus memblok. Kita jangan pukul gajah dengan pion, tapi kita pukul gajah dengan gajah. Dan jelas di sini, gajah dapat lanjut ke D3. Selain menyarank menteri, tentu ancaman sekakmat. Jadi tentu pion akan memukul gajah. Di sini kita kalah 1 minor piece dan kalah 1 mayor piece. Sudah barang tentu, dari segi perolehan perwira, kita di sini jauh tertinggal. Tapi kalau dari segi posisi, di sini kita sangat diunggulkan. Setelah benteng, pukul pion. Dan kemanakah raja hitam di sini harus melangkah? Kalau bukan ke C7 atau ke E7. Jika raja E7, maka menteri sekakmat ke G7. Dan jika raja lanjut C7, kita serang raja, menteri D7. Dan terpaksa raja harus G8. Kita pukul benteng, gratis. Raja kembali. Maka jelas sekakmat yang cantik, menteri D8, E, Baiklah Sobat Kotak Masalah, demikianlah video saya kali ini, dalam Center Game. Oke, jadi saya ingatkan kembali, di sini saya rekomendasikan, bila teman-teman, bermain dengan variasi-variasi ini, teman-teman silahkan mainkan, dalam permainan cepat. Dan harapan saya, semoga teman-teman menyukai videonya, dan semoga bisa bermanfaat. Dan jika suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah, salam bahagia, sukses selalu, terakhir, jaga diri, sekian, dan terima kasih, sampai jumpa lagi.